Berita ini dipersembahkan oleh DPRD Kompaten Pamekasan. Terdietan Madera TV, Sidang Paripurna DPRD Pamekasan yang digelar guna mendengarkan jawaban Bupati Pamekasan terhadap usulan lima perda berakhir tanpa pandangan akhir para fraksi. Alhasil pengesahan terhadap lima raperda yang sebelumnya menuai banyak kritik dan penolakan tersebut tinggal menunggu persetujuan dari DPRD setempat. Raperda tentang penyertaan modal kepada PDAM sebelumnya memang banyak mendapat sorotan tajam. Hingga ada beberapa fraksi yang dengan tegas menolak penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah tersebut. Ketua DPRD Pamekasan Halil Yassin menyampaikan kelima raperda menjadi atensi khusus bagi pihak eksekutif. Bahkan dalam jawabannya Bupati Pamekasan menyampaikan keberadaan PDAM sejauh ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga penyertaan modal dalam bentuk talangan sangat diperlukan untuk mendukung program-program yang dicanangkan oleh pihak PDAM Pamekasan tersebut. Terkait hal ini Halil Yassin menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembahasan secara internal terhadap lima raperda utamanya raperda penyertaan penambahan modal yang diusulkan eksekutif. PDAM itu menurut jawaban tadi ketimbang tahun-tahun sebelumnya sekarang sudah ada semacam progres kemajuan yang cukup bagus. Kalau sebelumnya PDAM itu selalu mengalami kerugian tetapi akhir-akhir ini dua tahun terakhir ini PDAM sudah tidak merugi bahkan sudah ada keuntungan walaupun mungkin masih belum signifikan. Termasuk juga terkait dengan penyertaan modal yang diajukan oleh PDAM tadi juga disampaikan bahwa itu lebih kepada penyertaan modal yang sifatnya dana talangan. Selain masalah PDAM, PMK Pamekasan mengusulkan empat raperda lainnya, yakni raperda tentang organisasi dan tata kerja akademi keperawatan, raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan, serta raperda tentang pencabutan peraturan daerah yang berkaitan dengan desa. Dari Pamekasan, Abdurrahim Madura TV melaporkan.